Salmon Sokeye, Oncorin Kusnerka, juga disebut Blubak Salmon atau Salmon Merah, ikan makanan pasifik utara dari keluarga Salmonide yang tidak memiliki bintik-bintik berbeda pada tubuh. Beratnya sekitar 3 kg, 6,6 pon. Namun, beberapa spesimen mungkin memiliki berat hingga 7,7 kg, 17 pon. Sokeye Salmon berkisar dari Laut Bering Utara ke Jepang dan dari Alaska Selatan ke Kalifornia. Sokeye bermigrasi lebih dari 1.600 km, 1000 mil, ke hulu untuk bertelur di danau atau anak sungai, yang muda tetap berada di air tawar selama 3 tahun. Spesies ini menafigasi ke aliran asalnya dari tempat terbuka laut dengan merasakan perbedaan medan magnet bumi sebelum menggunakan indera penciumannya. Indera penciuman, untuk memandu jalannya ke hulu ke tempat pemijahannya. Di Amerika Utara Sokeye ditangkap di sungai Columbia dan Fraser, itu Kokane, O. Nerka Kennerly, adalah bentuk Sokeye air tawar kecil yang tidak bermigrasi. Ikan Salmon menjadi primadona di antara beragam jenis ikan laut karena kandungan nutrisinya, asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk jantung merupakan nutrisi utama pada ikan salmon. Demikian juga dengan dua jenis ikan salmon Alaska yang ternama Sokeye dan Koho. Sokeye Salmon sering disebut Red Salmon atau Blue Buck Salmon merujuk pada kulitnya yang berwarna merah oranya dengan guratan biru tua di bagian atasnya, Sesuai dengan namanya, Sokeye, yang artinya, merah, daging ikan salmon ini berwarna oranya kemerahan, tekstur dagingnya lebih kenyal dibandingkan salmon lain karena Sokeye bermigrasi paling jauh, bisa ditangkap di Hokkaido, Jepang hingga sungai Columbia Oregon dan paling banyak ditangkap di Bristol Bay, Alaska. Yang paling menonjol rasa daging salmon ini yang sangat istimewa, kenyal gurih seperti daging kepiting, Meskipun tidak terlalu berminyak, namun Sokeye Salmon paling terasa kuat gurih salmonnya, karenanya diperlukan teknik memasak yang jitu agar rasa gurih alaminya tidak rusak. Sedangkan Koho Salmon, yang dikenal dengan nama Silver Salmon, berukuran sedang dengan warna keperakan, warna dagingnya oranya seperti umumnya salmon tetapi tidak kemerahan seperti Sokeye Salmon. Daging Koho Salmon tidak terlalu berminyak dan teksturnya tidak terlalu keras meskipun rasanya gurih lembut, karenanya jenis salmon ini paling banyak dimakan mentah atau diasap sehingga cita rasa alaminya tetap terjaga. Kedua jenis salmon liar dari Alaska ini selain kaya akan asam lemak omega 3 juga mengandung DHA dan EPA yang penting untuk kinerja otak, karenanya untuk pengolahannya harus cermat agar kandungan nutrisi penting ini tidak hilang. Terima kasih telah menonton!